Pak Agata, Yesus itu Tuhan apa hamba, terus tunjukkan dalilnya di Alkitab bunyinya bagaimana? Yesus itu Tuhan dan hamba. Yesus itu Tuhan yang datang sebagai hamba. Dalilnya mana di Alkitab? Di surat apa? Di surat apa? Di surat apa masih tidak segan-segan menjadi hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah video perdebatannya. Video pendek perdebatan antara seorang Muslim versus seorang Polemikus Oten. Polemikus Oten namanya Agata of Palirmu. Dan ketika itu ada sebuah pertanyaan dari seorang Muslim. Siapakah Yesus sebenarnya? Apakah Yesus itu Tuhan? Ataukah Yesus itu seorang hamba? Dan kita akan ngakak mendengar jawaban dari Polemikus Oten Agata of Palirmu tersebut. Yesus itu Tuhan apa hamba? Terus tunjukkan dalilnya di Alkitab bunyinya bagaimana? Yesus itu Tuhan dan hamba. Yesus itu Tuhan yang datang sebagai hamba. Dalilnya mana di Alkitab? Di surat apa? Di mana Pak Prof? Tisao masih tidak segan-segan menjadi hamba. Beli-beli, beli-beli. Yang mana di Alkitab? Lumayan menghibur juga Polemikus-Polemikus Oten ini ya ketika mendapatkan pertanyaan sederhana. Apakah Yesus itu Tuhan ataukah hamba? Dan di situ ada yang nyeletuk dengan menjawab memakai ayat Al-Quran. Padahal dalil yang diminta oleh si penanya adalah dalil di dalam biblos. Tunjukkan dalilnya. Yesus Tuhan ataukah Yesus itu adalah seorang hamba. Di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan dia ya. Tebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan ia juga menanggung penderitaan. penderitaannya sebagai hamba. Nah ini, jadi dia itu adalah Allah yang datang sebagai hamba. Kalau kamu tanya, apakah Yesus itu Allah atau hamba? Nah ini, dia adalah Allah yang datang sebagai hamba. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dalil untuk pengakuan dia sebagai Tuhan itu mana? Nomor 13 ayat 13, tadi udah disebutkan juga Bang Fatur. Ya bunyinya? Kamu menyebut, aku guru dan Tuhan. Nah, akulah memang guru dan Tuhan. Yesus mengaku seperti itu. Iya, coba buka dulu. Betul nggak? Cek dulu. Jangan percaya-percaya aja. Cek dulu. Hari gini kok masih ada ya, polemikus Oten menampilkan Yohanes 13 nomor 13 dengan sangat bangganya. Mengatakan bahwa, akulah guru dan Tuhan. Padahal jika kita tengok di dalam Bible versi ND misalnya, Yohanes 13 nomor 13 tertulis, Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku. Di dalam versi sekarang, memang tertulis kata Tuhan itu berubah menjadi Tuhan. Nah, justru dengan menunjukkan Yohanes 13 nomor 13 tersebut, Polemikus Oten itu secara tidak langsung membongkar ayat di dalam Biblosnya. Yaitu ayat di dalam Yohanes 13 nomor 13 yang dulunya tertulis Tuhan berubah menjadi Tuhan. Hal itu justru membuktikan dan membongkar bahwa ternyata ayat di dalam Yohanes 13 nomor 13 tersebut telah dirubah. Jelas, dulu tertulis Tuhan. Di dalam Bible yang sekarang, tertulis Tuhan. Satu huruf ya, dari Tuhan menjadi Tuhan sangat merubah arti ataupun makna daripada ayat tersebut. Sebelum tidak saya akan tanya dalilnya itu, Ini, 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 ini dalilnya ya. Yohanes 15 ayat 15, kamu dengarkan ya. Aku tidak menyebut kamu hamba. Coba. Ini Yesus lagi mengaku Allah ini. Ini. Kalau kalian perhatikan ya, aku tidak menyebut kamu hamba lagi. Di sini Allah. Yesus itu mengaku sebagai Allah. Benar nggak, Prof? Kalau dia menyebut kita hamba, berarti dia adalah Tuhan. Haleluya. Teman-teman, saatnya kita tabuk Agatha of Palermo beserta profesornya itu ya. Cukup memakai dalil di dalam Biblos kepunyaan mereka sendiri. Inilah bukti bahwa Yesus atau Isa adalah hamba Allah, guys. Bukan Tuhan, guys. Hanya seorang hamba. Ini Alkitab sendiri ya yang bilang, bukan saya. Mari kita lihat. Yaitu di kisah para Rasul 3 ayat ke-13. Allah, Abraham, Ishaq, dan Yaakub. Allah, nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Perhatikan baik-baik ini, guys. Telah memuliakan hambanya. Yaitu Yesus. Lihat, guys. Yesus seorang hamba, guys. Nah, sekarang kita lihat di Al-Quran, ya, guys. Yaitu di surah Maryam ayat ke-30. Dia, Isa, berkata. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, jadi jelas, ya, guys. Yesus atau Isa adalah seorang hamba atau nabi. Bukan Tuhan, ya, guys. Dan Tuhan para nabi-nabi itu adalah Allah, ya, guys. Bukan Yesus. Ya, akhirnya dua polenikus oten. Yaitu Agatha of Palermo beserta profesornya. Itu, ya. Nyonyor. Nyonyor. Dengan ayat di dalam biblosnya sendiri. Tertulis di dalam kisah para rasul tiga nomor 13. Allah Abraham, Ishaq, dan Yaakob. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Yaitu Yesus. Nah, ini di garis bawah, ya. Hambanya yaitu Yesus. Yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi, sebenarnya musuh terbesar oten-oten itu adalah ayat-ayat di dalam biblosnya sendiri, ya. Tadi ketika profesor mengutip Yohanes 13 nomor 13. Itu pun langsung blunder dengan ayat-ayat di dalam biblosnya sendiri. Di dalam versi ND. Yang mana di situ tertulis Tuhan. Tetapi dirubah menjadi Tuhan. Membuktikan bahwa ayat di dalam biblos itu telah dirubah-rubah. Dan lagi, di dalam kisah para rasul tiga nomor 13. Sangat jelas tertulis. Hambanya yaitu Yesus. Jelas, Yesus adalah hanya seorang hamba. Bukan Tuhan. Demikian, sahabat. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Allah tidak segan-segan menjadi hamba. Terima kasih telah menonton!